Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Gretiga Masih bersama dengan Miss Fitri di pembelajaran tematik Hari ini kita masih di tematik tema 2 Menyayangi tumbuhan dan hewan Subtema 2 Manfaat Hewan Bagi Kehidupan Manusia Pembelajaran 3 dan 4 Teman-teman Gretiga hari ini apa kabarnya? Semoga teman-teman selalu sehat dan tetap semangat belajar dari rumah Sekarang disiapkan dulu ya teman-teman Buku tematik tema 2 dan alat tulisnya Oke teman-teman sebelum kita belajar mari kita berdoa terlebih dahulu ya Teman-teman angkat kedua tangannya A'udzubillahiminasyaitanirrojim Bismillahirrahmanirrahim Semoga pembelajaran kita hari ini berjalan lancar ya Kita masuk di pembelajaran 3 dan 4 Di pembelajaran ketiga ini kita akan membahas hewan kucing terlebih dahulu Miss mau tanya dari teman-teman Gretiga siapa yang menyukai hewan kucing? Ya miss juga suka loh teman-teman Kemudian ada tidak dari teman-teman yang memelihara kucing di rumahnya Ya kalau teman-teman yang memelihara kucing Pasti kucing teman-teman diberi nama kan? Siapa nama kucing teman-teman? Ya semoga teman-teman bisa merawatnya dengan baik ya Teman-teman kucing adalah hewan jinak yang dipelihara manusia Banyak manfaat dari memelihara kucing Kucing bisa sebagai teman bermain Kemudian dapat menghilangkan stres dan menghalau tikus Ibu Benny suka kucing Namun tidak memelihara kucing Kucing-kucing liar sering berkumpul di rumah Benny Sebab ibu sering memberi makan kucing-kucing yang datang ke rumah Benny sering memperhatikan tingkah kucing-kucing Ada kalanya mereka bermain-main dengan tirai yang tertiup angin Seringnya mereka bertengkar saat makan Gerakan kucing-kucing itu lucu dan sangat mengemaskan Sekarang teman-teman perhatikan ya Gambar kucing tersebut Kita akan menirukan gerakan kucing Yang pertama yaitu gerakan kucing mencakar-cakar Kemudian yang kedua gerakan kucing menangkap tikus Dan yang ketiga menggabungkan gerakan mencakar-cakar dan menangkap tikus Coba teman-teman kira-kira bisa tidak ya Mempraktikan gerakan-gerakan tersebut Ya dicoba teman-teman Kemudian tadi juga sudah mis beritahu Bahwa manfaat hewan kucing atau manfaat memelihara hewan kucing Yaitu sebagai teman bermain Jadi dikala kita merasa jenuh, merasa bosan Pasti teman-teman pecinta kucing dan yang memelihara kucing Sering mengajak kucingnya untuk bermain Karena saat bermain dengan kucing Rasa bosan kita, rasa jenuh itu dapat hilang Dan kucing juga bisa menghalau tikus ya teman-teman Hewan selanjutnya adalah harimau Siapa dari teman-teman yang pernah melihat harimau? Ya miss juga pernah Tetapi miss hanya pernah melihatnya di kebun binatang atau taman safari Karena harimau itu termasuk hewan buas Jadi tidak boleh sembarangan mendekatinya Teman-teman, Benny sedang membaca majalah tentang harimau Nah harimau adalah salah satu hewan buas Tempat hidupnya di hutan belantara Jumlah harimau di dunia semakin berkurang Maka harimau termasuk binatang yang dilindungi Ternyata di majalah itu terdapat dongeng yang bercerita tentang harimau Mari kita simak ya teman-teman Dongeng tentang harimau Judul dongengnya adalah Kisah petani dan anak harimau Pengarangnya anonim Atau tidak diketahui Di sebuah desa di pulau Jawa Tinggallah seorang kakek Ia terkenal baik hati dan ramah Namanya Ki Maulaya Para warga desa sangat segan dan mengagumi beliau Sifatnya yang arif dan bijaksana Sering dijadikan tempat bertanya ketika ada perselisihan Suatu hari Ki Maulaya pulang dari sawah Di tengah-tengah perjalanan menuju rumahnya Ki Maulaya terhenti oleh suara yang didengarnya Ia pun mencari dari mana suara itu berasal Dia menemukan sebuah lubang jebakan Dilihatnya ada tiga ekor anak harimau yang terjebak dan tidak bisa keluar Melihat bahwa binatang yang dia temukan bisa membahayakannya Dia pun tertegun sejenak Setelah beberapa saat terpaku Ki Maulaya dapat menekan rasa takutnya Aku percaya bahwa kebaikan pasti dibalas dengan kebaikan pula Dikeluarkannya satu persatu anak harimau itu Setelah semua terangkat Dia pun naik keluar dari lubang itu Baru saja dia sampai di atas Tiba-tiba dari semak belukar Keluar seekor harimau yang sangat besar Harimau itu adalah induk dari tiga anak harimau yang dia tolong Ki Maulaya pun gemetar dan berkeringat dingin Namun dia mencoba mengendalikan rasa takutnya Ia hanya pasrah pada kehendak sang pencipta Harimau itu mendekatinya sambil mengendus-endus Ki Maulaya Lalu dia pergi membawa anak-anaknya Konon setelah kejadian itu Ki Maulaya dan Harimau menjadi sahabat Harimau itu sering menunggu Ki Maulaya ketika di sawah Dan menjaganya dari bahaya hewan-hewan buas Dan apa yang diakini Ki Maulaya terbukti Bahwa kebaikan pasti dibalas dengan kebaikan pula Itu dia teman-teman Dongeng yang berjudul Kisah petani dan anak harimau Sekarang teman-teman coba jawab ya Pesan apa yang terdapat pada dongeng kisah petani dan anak harimau Sore hari Beni memasukkan ayam-ayamnya ke kandang Ia menemukan beberapa telur di dalam kandang Ia sedang berpikir Bagaimana jika telur itu ia simpan dalam beberapa tempat Sekarang kita bantu Beni menyelesaikan masalahnya yuk Caranya dengan menyelesaikan soal-soal di bawah ini Ayam-ayam Beni ada yang bertelur Hari ini Beni mengumpulkan telur-telur ayam di kandang Ia mengumpulkan 20 telur Gambarlah telur pada kotak yang tersedia Pertanyaan yang A Jika telur ia simpan pada 5 kotak Berapa isi telur pada masing-masing kotak? Ya, pertama-tama teman-teman buat 5 kotaknya terlebih dahulu Nah, karena jumlah telurnya ada 20 Dan kotaknya ada 5 Maka, 20 telur itu kita akan bagi ke dalam 5 kotak 20 dibagi 5 Ya, jadi masing-masing kotak mendapatkan 4 butir telur Perhatikan ya teman-teman Di setiap kotak sudah berisi 4 butir telur Jika telur disimpan pada 5 kotak Maka, tiap kotak berisi Ya, 4 butir telur Kita dapat menuliskannya dalam lambang bilangan Yaitu 5 dikali 4 Sama dengan 20 Sekarang, pertanyaan yang B Jika telur ia simpan pada 4 kotak Berapa isi telur pada masing-masing kotak? Berarti, teman-teman Untuk pertanyaan yang B ini Kotaknya adalah 4 Teman-teman buat kotaknya terlebih dahulu ya Kemudian, karena jumlah telurnya ada 20 Dan kotaknya ada 4 Maka, kita akan membagi telurnya Kedalam 4 kotak 20 telur dibagi 4 kotak Hasilnya sama dengan 5 Jadi, masing-masing kotak berisi 5 butir telur Teman-teman perhatikan Setiap kotaknya sudah berisi 5 butir telur Jika telur disimpan pada 4 kotak Maka, tiap kotak berisi Ya, 5 butir telur Kita dapat menuliskannya dalam lambang bilangan 4 dikali 5 Hasilnya sama dengan 20 Ternyata, pertanyaan yang A tadi Dengan pertanyaan yang B Hasilnya sama-sama 20 ya, teman-teman Maka, dapat kita simpulkan Dengan menuliskan bentuk perkalian Dari penyimpanan telur Benny Yaitu 5 dikali 4 Sama dengan 4 dikali 5 Karena hasilnya sama-sama 20 Itu dia, teman-teman Sifat pertukaran pada perkalian Hewan di sekitar kita Memiliki ciri khas masing-masing Kucing berkaki 4 Berbulu Dan bersikap manja pada tuannya Kelinci berkaki 4 Jalannya lompat Dan suka makan sayuran Bukan hanya hewan yang memiliki ciri-ciri Manusia juga memiliki ciri-ciri Baik fisik maupun sifatnya Misalnya Benny memiliki sifat penyayang binatang Edo bersifat penolong Karena suka membantu teman Nah, sekarang Tugas teman-teman Coba teman-teman tuliskan 4 sifat dari 3 orang teman sekelasmu Bagian tengah diisi nama teman Dan bagian luar diisi dengan sifat-sifat dari teman Teman-teman perhatikan ya Contohnya Yang pertama Nama temannya adalah Edo Dan sifat dari Edo Yaitu Rajin Penolong Ramah Dan lucu Itu dia teman-teman Sifat dari Edo Sekarang Pada halaman 87 Teman-teman Boleh mengerjakan latihannya Yaitu Menuliskan 3 nama teman di kelas Beserta dengan sifat-sifatnya Tuliskan sifat-sifat baiknya ya teman-teman Itu dia teman-teman Materi pembelajaran kita pada hari ini Mari kita review ulang bersama-sama Pada pembahasan pertama tadi Kita sudah belajar mengenai hewan kucing Dan kita juga sudah belajar menirukan gerakan kucing Serta manfaat hewan kucing bagi manusia Kemudian pada pembahasan yang kedua Kita sudah sama-sama Membaca dongeng Tentang kisah petani dan anak harimau Kemudian teman-teman Juga sudah belajar Pesan yang terkandung di dalam dongeng Dan pada pembahasan ketiga tadi Kita sudah belajar tentang Sifat pertukaran pada perkalian Tidak jauh beda dengan sifat pertukaran pada penjumlahan ya teman-teman Hanya bedanya Kalau yang ini Perkalian Kalau di minggu lalu Penjumlahan Dan yang terakhir Kita sudah belajar Tentang ciri khas pada setiap Makhluk hidup Serta Sifat-sifat yang dimilikinya Sekarang tugas untuk teman-teman Yang pertama Yaitu mengerjakan halaman 77 Kemudian Yang kedua Mengerjakan halaman 78 Sampai 80 Dan tugas yang ketiga Mengerjakan halaman 87 Hari ini Tugasnya Ada tiga ya teman-teman Yaitu Mata pelajaran bahasa Indonesia Matematika Dan PPKN Semangat ya teman-teman Mengerjakan tugasnya Terima kasih teman-teman Grade 3 Telah menyimak materi pembelajaran Dari Miss Fitri Pada hari ini Nah Jika ada yang ingin ditanyakan Bisa langsung menghubungi Miss Fitri ya Dan untuk tugasnya Jika sudah selesai Juga bisa langsung report Melalui WA Miss Fitri Oke teman-teman Saya Hamdallah Untuk pembelajaran hari ini Alhamdulillah Hirobilalamin Bisakhir ya Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye-bye teman-teman Sampai jumpa di video selanjutnya Bye-bye teman-teman Terima kasih telah menonton!